Keesokan paginya, Henry menemani Floren untuk sarapan dan mengantarnya ke sekolah. Hari ini Henry berdandan khusus, mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, sepatu kulit yang mengkilap, dia tampak sangat bersemangat. Bahkan Floren yang duduk di co-driver, memiliki senyum cerah di wajahnya, Ayah, kamu sangat tampan hari ini. Dipuji oleh putrinya, Henry sangat senang. Tentu saja dia harus tampan, bagaimanapun juga dia akan menjadi pelatih pengganti di sekolah Floren. Dia tidak ingin Floren diejek oleh teman-teman sekelasnya karena memiliki ayah yang lusuh. Amber sudah menunggu di gerbang masuk sekolah. Hari ini Henry memiliki kelas percobaan, jadi dia harus mengantarnya secara langsung. Setelah melihat kedatangan Floren, Amber memberi isyarat padanya untuk masuk ke sekolah, kemudian melihat Henry yang datang setelah mobil diparkir. Penampilan Henry hari ini benar-benar membuat Amber terpukau. Meski wajahnya masih sedikit pucat, tapi wajahnya yang tampan dan tegas sudah cukup membuat orang mengabaikan kepucatannya. Kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam di tubuhnya juga meningkatkan penampilannya secara keseluruhan. Amber sangat menghargai perasaan cerah dan positif yang diberikan Henry. Demikian pula Amber, dia juga terlihat cantik di mata Henry. Kemeja sifon lengan pendek berwarna rose gold dengan lipit bunga di tengahnya seolah dihiasi dengan bunga teratai, rok setengah lutut motif vertikal berwarna abu-abu muda di tubuh bagian bawahnya. Secara keseluruhan tidak hanya menunjukkan aura seorang guru, tapi juga mempertahankan kecantikan dan kelembutan yang feminim. Selamat pagi, Budha Kota. Setelah melangkah untuk menyapa, Henry dituntun oleh Amber untuk melewati keamanan dan masuk ke dalam sekolah. Karena ini adalah pertama kalinya Henry memasuki sekolah, Amber memperkenalkan tata letak sekolah kepadanya sambil berjalan, dia juga menunjukkan lantai dan ruang kelas tempat Florent berada. Saat penjelasannya hampir selesai, mereka berdua tiba di kantor Amber. Kamu bisa duduk di kantorku dulu. Aku ada kelas, jadi aku tidak bisa menemanimu sekarang, tapi seseorang akan datang nanti, tunggulah sebentar. Setelah menuangkan segelas air untuk Henry, Amber mengambil buku-buku dan materinya, menganggupkan kepalanya pada Henry dan meninggalkan kantor. Setelah melihat Amber pergi, Henry masuk ke kantornya. Kantornya cukup luas dengan dua meja, jelas dengan melihat jumlah meja tersebut dia tahu ada dua guru di kantor tersebut. Memang benar, tidak lama kemudian datang seorang guru perempuan yang berusia hampir 50 tahun. Henry berinisiatif untuk bangkit dan menyapanya, guru perempuan itu sangat antusias, duduk, duduk, tidak usah terlalu sopan. Kudengar dari Budakota, kamu di sini untuk melamar sebagai pelatih penggantikan. Bagus, bagus, kamu terlihat cukup energi. Guru perempuan itu masih berbicara, tapi Henry sedikit terkejut. Melamar pekerjaan, bukankah dia membantu mengajar sebagai guru pengganti? Setelah memikirkannya, Henry langsung mengerti, sekolah harus merekrut pelatih pengganti. Amber melihat bahwa dia menganggur setelah bangun dari koma, jadi dia membantunya melamar pekerjaan ini, demi menjaga martabatnya. Hal itu kemudian dikemas menjadi, membantu mengajar pengganti. Hal ini juga menjelaskan secara sempurna mengapa dia harus memiliki kelas percobaan. Benar saja, dalam percakapan selanjutnya dengan guru perempuan tersebut, kata-kata guru perempuan itu juga mengungkapkan bahwa sekolah sedang merekrut. Melihat foto-foto di meja Amber, Henry merasa hangat saat melihat senyum damai di wajah Amber. Meskipun dia tidak membutuhkan pekerjaan ini, dia masih menerima kebaikan Amber, terutama karena dia begitu lembut. Setelah beberapa saat, guru perempuan itu juga pergi meninggalkan Henry sendirian di kantor. Bosan menunggu di kantor, Henry ingin keluar dan menghirup udara segar dan melihat-lihat kelas Florent di lantai yang sama. Tepat setelah meninggalkan kantor, seorang pria berusia awal 30-an datang. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki gaya rambut rapi, memberinya penampilan yang bersih dan segar, tapi dengan aura kebanggaan. Dari lencana kerja yang tergantung di dadanya, namanya adalah Marcus Framis, jabatannya adalah dekan sekolah. Di usianya yang masih belia, dia sudah menjadi dekan sekolah, jadi dia memang memiliki sedikit kebanggaan dalam dirinya. Henry mengangguk untuk memberi salam sebelum melewatinya. Tapi sebelum dia melewatinya, Marcus mengangkat kacamatanya dengan satu jari dan tiba-tiba berkata, apakah kamu pelatih pengganti yang datang untuk melamar? Henry sedikit tercengang, tidak menyangka jika kepala sekolah cukup peduli dengan posisi ini, bahkan mengirim dekan untuk menyambutnya. Ya, Direktur Framis, namaku Henry Chen Long, aku di sini melamar sebagai pelatih pengganti. Henry memperkenalkan dirinya dengan sopan, pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk menjabat Marcus. Namun dia berpikir berlebihan, Marcus hanya mengabaikan tangannya yang terulur dan tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, matanya menyapu Henry dari atas ke bawah melalui kacamata, setelah itu kebanggaan di antara alisnya menjadi semakin intens. Namaku Marcus Framis, aku dekan sekolah, lulusan Universitas Columbia dengan gelar double degree S2 di bidang pendidikan dan manajemen. Aku mengikuti gulat Amerika di perguruan tinggi, mendapat kehormatan menjadi presiden combat club, memimpin kekejuaraan tim Liga Pertarungan Universitas dan memenangkan juara kedua. Jadi dalam hal pertarungan, aku masih memiliki beberapa prestasi. Setelah perkenalan diri yang mempesona, Marcus tersenyum menghina dan berkata pada Henry, Adapun kamu, aku sudah membaca resumemu, kamu hanya seorang petarung advance kecil yang pada dasarnya berada di tingkat bawah dunia pertarungan nasional. Ada enam peringkat di arena pertempuran bawah tanah, tapi tidak diakui secara resmi, para pejabat memiliki standar peringkat mereka sendiri, yaitu amateur fighter, train fighter, advance fighter, ultimate fighter, crazy fighter. Peringkat pertempuran bawah tanah mirip dengan peringkat resmi, satu-satunya perbedaan adalah resmi dan ilegal, juga lebih ganas arena bawah tanah. Oleh karena itu, di bawah peringkat yang sama, amater tidak setinggi petarung newbie, hal yang sama berlaku untuk peringkat lainnya. tapi ketika Henry datang ke sekolah untuk melamar pekerjaan, dia pasti tidak bisa menggunakan peringkat arena pertempuran bawah tanah, jadi dia mengeluarkan sertifikat train fighter yang pernah dia dapatkan. Sertifikat resmi itu berlaku selamanya, sekarang hal ini setara dengan kartu kualifikasi kerja Henry. Menurutku kamu tidak cocok sebagai pelatih pengganti di sekolah ini, jadi sebaiknya kamu lebih sadar diri. Marcus menunjuk ke gerbang sekolah, pintu sekolah ada di sana, silahkan. Dia pamer dan menghina, itu membuat Henry bingung. Apakah maksudmu kamu mewakili sekolah untuk memberitahuku jika aku tidak diterima? Jika itu yang terjadi, maka Henry berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia tidak tertarik dengan pekerjaan ini, dia datang ke sini hanya untuk membantu Amber. Sekarang telah ditentukan bahwa Amber tidak membutuhkan bantuan, tapi memiliki niat boh, dia memiliki alasan untuk pergi. Tapi ketika Marcus mendengar ucapannya, dia mencibir, orang dengan pendidikan rendah memang bodoh, sulit diajak bicara. Biar ku katakan langsung, aku akan menjadi pelatih pengganti, sedangkan kamu, kembalilah ke asalmu dan jauhi Amber di masa depan, emas jangan didekatkan ke lumpur. Terima kasih. Terima kasih.